Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di pelajaran IPA Seru Kali ini kita akan belajar tentang Gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia Kali ini akan membahas gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah 1. Anginnya Penyakit anginnya atau angin duduk ditandai ketidaknyamanan dan nyeri pada dada Hal ini disebutkan kurangnya pasokan darah atau suplai oksigen pada otot jantung Dan komplikasi yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah Anginnya sering dianggap sebagai tanda peringatan pertama serangan jantung yang akan datang Jadi segera mungkin hubungi dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat 2. Jantung koroner atau arteri koroner Jantung koroner merupakan salah satu penyakit yang paling umum dari sistem peredaran darah dan menyerang orang dewasa Jantung koroner disebabkan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh lemak dan zat kapur Penyumbatan menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik Gejala yang sering timbul, cepat lelah, sesek nafas, dan nyeri pada dada Hipertensi atau tekanan darah tinggi menyebabkan jantung bekerja lebih keras untuk memompah darah Hal ini terjadi karena tekanan darah pada pembuluh arteri meningkat Hipertensi yang tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan beberapa penyakit komplikasi Seperti strok, jantung koroner, gagal ginjal, atau kebutaan Hipertensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi di mana tekanan di dalam pembuluh arteri menurun Tekanan darah berada di bawah 90 per 60 Sementara tekanan darah normal kurang lebih adalah 120 per 80 Gejala yang dapat ditimbulkan dari hipotensi seperti Pusing, mual, pingsan, rasa haus terus menerus, kurang konsentrasi, pandangan kabur, kulit pucat, keringat dingin, lemas, dan tidak bersemangat Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meringankan gejala hipotensi antara lain Lakukan perubahan posisi tidur dengan perlahan Misalnya dari tidur ke duduk atau duduk keberdiri Berikan sanggahan di bawah kasur bagian kepala Lebih tinggi ketika posisi berbaring, banyak minum air putih Aterosklerosis adalah penyempitan atau pengerasan pembuluh darah Karena adanya penumpukan lemak, kolesterol, dan zat sisa lainnya di dinding pembuluh darah arteri Kondisi ini lambat laun dapat menyumbat aliran darah yang pada akhirnya meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke Farises adalah pembuluh darah vena yang membengkak dan tampak menonjol di permukaan kulit serta berwarna keungguan Kondisi ini disebabkan oleh adanya hambatan pada pembuluh vena dalam mengalirkan darah Katu vena yang berfungsi mengangkut darah ke jantung tidak menutup dengan benar Akibatnya peningkatan tekanan membuat pembuluh darah vena jadi membesar Farises terutama terjadi di kaki Farises dapat diatasi dengan operasi Cukup sekian pembelajaran IPA kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh